Salah satu kenapa Abu Bakar itu dipanggil dengan panggilan Al-Siddiq, tak lain dan tak bukan karena ada sebuah kisah. Eh Abu Bakar, kamu masih percaya sama si Muhammad? Tuh tengok tingkahnya si Muhammad itu, kawanmu itu. Katanya tadi malam dia diperjalankan itu dari Mekah ke Palestina. Percaya kamu? Abu Bakar menanggapnya dengan si, siapa yang mengatakannya? Apakah Muhammad yang mengatakannya secara langsung? Orang itu mengatakan, ya iyalah Muhammad, dia bilang gak percaya tanya. Masih percaya kamu sama si Muhammad itu? Sambil ngece, sambil ngece. Apa kemudian kata Abu Bakar, Rasulullah? Kalau itu perkataan memang betul keluar darimu. Dari perkataan Muhammad, dari lisannya Muhammad, aku percaya. Orang itu paksa Muhammad, aku percaya tanya. Terima kasih telah menonton